5 orang yang sering kamu setemui setiap hari siapa aja sebutkan si A, si B, si C, si D, si E kemudian tuliskan pendapatan si A berapa pendapatan si B berapa C berapa, D berapa, E berapa kemudian jumlahkan bagi 5, ketemulah rata-rata itulah plus minus pendapatanmu hari ini saya tuh, oh ya bener juga ya wah berarti kalau saya mau naik omsetnya saya harus nganti temen saya nih nah, saya mau cerita sedikit lagi yang fondasi paling bawah nah, kalau kita mau pilar yang cukup besar maka mau tidak mau fondasi harus kuat betul kan, kalau kita mau bangun gubuk gubuk kecil, rumah gak usah cuma pakai dari triplek aja maka gak usah fondasi besar-besar tapi kalau kita mau bangun gedung yang cukup tinggi mau bangun bisnis yang cukup besar artinya fondasi di bawahnya itu harus cukup kuat fondasinya harus cukup pokok mencengkram nah, fondasi ini apa di dalam bisnis? fondasi ini adalah people dari yang saya sebutkan di awal people itu adalah fondasi di dalam bisnis termasuk yang dimaksud people adalah mindset dari ownernya itu sendiri, mindset dari CEO-nya mindset dari pemimpinnya kalau gak mau belajar, gak mau up to date merasa sudah cukup ya, itu mental-mental kecil maka fondasinya kecil ketika, kalau fondasinya kecil pilar marketingnya besar pilar operasinya besar maka gak akan kuat itu pasti akan robo juga apakah artinya ini memang berarti seperti yang disampaikan orang-orang sama ini bahwa aset terbesar dari seorang pengusaha adalah tenaga kerjanya, karyawannya bener gak mas? ya, aset terbesar di dalam sebuah bisnis ada dua satu people, yang kedua adalah brand itu dua aset yang paling besar di dalam sebuah bisnis ya people and brand kita kan udah sebutkan tadi beberapa tahapan atau mungkin tahapan dalam membangun sebuah bisnis harus dari mindset orangnya dulu atau CEO-nya dulu dari perusahaannya dulu kemudian harus bisa membangun produksi dan juga marketing dengan cara yang optimal baru akhirnya bisa kita mendapatkan keuntungan yang diinginkan begitu mas Dodi betul untuk scale up bisnis yang sudah dirasa mungkin kan ada nih orang-orang yang kayaknya gue udah cukup nih buat punya bisnis dengan ukuran segini begitu apakah harus memang di scale up atau gimana mas Dodi? mindsetnya itu seperti apa? apa memang semua bisnis harus di scale up atau gimana? oke sebetulnya kita pahami dulu definisi dari scale up itu apa sih? kalau menurut mas Edo scale up itu apa mas? meningkatkan, meluaskan cakupan memperlebar usaha, kapasitas oke nah kalau definisi saya ya scale up itu adalah menskalakan yang lebih besar penyebab-penyebabnya artinya dua pilar dan satu fondasi bukan tujuannya memang tujuannya memang meninggikan atapnya supaya atapnya jauh lebih tinggi supaya artinya omsetnya lebih tinggi kalau kita mengambil analogi tadi ya oke nah kemudian yang disebut dengan scale up adalah kita menskalakan agar pilarnya yang diperbesar atau fondasinya yang diperbesar nah maka kita perlu tahu dulu hari ini bisnis kita bermasalah di pilar yang mana atau di fondasi yang mana atau fondasinya pilar pertama marketing pilar kedua operation ataukah di fondasinya itu clear dulu nih isu kita di dalam bisnis kita masing-masing paling bermasalah di bagian mana contoh saya boleh sedikit cerita ya mas Edo ya di tahun 2002-2010 saya mendirikan agensi ini itu perkembangan konsumen saya itu pertumbuhannya itu rata-rata artinya yaudah gitu-gitu aja ada sih omset ya kalaupun meningkat nggak jauh-jauh lah 20-30% setiap tahun namun di tahun 2016 kita mengalami pelonjakan yang cukup drastis kenaikannya bisa sampai sekitar 20 kali lipat dari tahun sebelumnya itu artinya pilar marketingnya bertumbuh dengan pilar marketingnya jadi gede banget di satu sisi pilar produksinya pilar operasinya ini saya belum belajar karena selama ini yang saya pelajari di agensi adalah marketing aja nih yang baru saat ini saya tekunin pada waktu itu nah apa yang terjadi banyak klien yang masuk tapi banyak yang telat banyak konsumen banyak klien yang kecewa aduh Nema kok lama banget ya kok harus kok harus gitu ya kok nggak stabil hasilnya ada yang selesai 2 minggu ada yang selesai 3 bulan ada yang selesai 6 bulan ada yang selesai 8 bulan ada yang proyek itu baru selesai 1,5 tahun nah ini menjadikan konsumen jadi kecewa sama Nema kemudian saya aduh kalau begini caranya saya nggak bisa scale up nih nah pada waktu itu saya tidak bermasalah di pilar marketing saya pada waktu itu bermasalah di pilar operation maka kemudian saya mencari teori mencari guru saya mencari mentor saya mencari workshop saya belajar memfokuskan diri untuk memperbaiki pilar operation saya nah alhamdulillah saya dibantu mentor saya guru saya Coach Armawa dari Human Plus untuk membenahi memang beliau jagonya di pilar operation nah ketika saya membenahi pilar operation selama 2 tahun ya 2018 sampai 2019 pertengahan alhamdulillah pada saat itu yang tadinya selesai 6 bulan 8 bulan alhamdulillah saat ini dalam 2 bulan bisa menyelesaikan 4 proyek on time yang tadinya seringkali terlambat setelah diperbaiki dari sisi operasi tadi ya setelah diperbaiki nah betul setelah kita perbaiki dari sisi operasinya nah kalau kemudian pilar operasinya sudah kuat pilar marketingnya mau ditambah lagi oh kita siap-siap aja karena pilar operasinya kita sudah kuatkan itu kira-kira mas oke berarti harus dideteksi dulu ya kalau misalnya pilar atau fondasinya kita sudah cukup kuat harusnya sih itu akan natural kita scale up bisnisnya begitu mas betul 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 kalau memang pilar operasinya kita sudah kuat maka kita oke misalnya nih Nema pilar operasinya sudah kuat lagi sudah kuat nih berarti kalau mau nambah omset balik lagi ke pilar marketing lagi jadi prosesnya seperti itu aja terus bukan berarti ketika marketing selesai operasinya selesai kemudian gak ada PR lagi enggak biasanya PRnya balik ke awal lagi ke marketing lagi supaya pilar marketingnya jauh lebih besar lagi gitu baik-baik-baik coba kita sih bahas satu persatu dari berbagai macam aspek untuk atribut dalam membangun bisnis tadi ya mas mas Dodi ya dari mulai fondasi tadi kita udah singgung soal people begitu bagaimana seorang pengusaha itu harus punya mindset yang besar terhadap usahanya sehingga bisa menampung segala harapan yang dia punya mimpi besar yang dia punya gitu mas iya betul apa sih yang biasanya dari seorang pengusaha apa sih yang biasanya menghalangi dia untuk bisa punya punya mindset yang besar tadi mas mas Dodi dan gimana cara ngatasinnya oke biasanya yang paling umum adalah lingkungan oke lingkungan itu biasanya kan yang membentuk seseorang karena sehari-hari ketemunya sama orang itu lagi itu lagi itu lagi sehingga seringkali pikiran kita didesain oleh lima orang yang sering kita temui setiap hari pikiran kita terpengaruh oleh lima orang yang sering kita temui setiap hari nah pada saat itu tahun 2005 2005 saya awal-awal berbisnis pernah mengikuti sebuah seminar dan itu saya posisikan di Semarang dan saya harus ikut seminar itu ada di Jakarta saya harus belajar ke Jakarta nah tapi disitu saya memberanikan diri oke saya mau belajar saya mau bayar seminar pada waktu itu seminar harga 700 ribu dan itu bagi saya tahun 2005 sangat mahal sekali belum termasuk biaya ke Jakartanya seminar hanya dalam waktu 3 jam oke nah kemudian pembicaranya yaitu saya sebut aja karena ini saya merasa sangat terbantu sekali pada waktu itu adalah patung dan semua ringin oke saya masih ingat sekali beliau beliau mengatakan begini coba kamu tulis 5 orang yang sering kamu setemui setiap hari siapa aja sebutkan si A si B si C si D si E kemudian tuliskan pendapatan si A berapa pendapatan si B berapa C berapa D berapa E berapa kemudian jumlahkan bagi 5 ketemulah rata-rata itulah plus minus pendapatan hari ini saya itu oh ya bener juga ya wah berarti kalau saya mau naik omsetnya saya harus ganti teman saya nih saya harus ganti orang-orang yang saya temui setiap hari nah disitulah oke bener juga akhirnya saya sering ikut workshop saya sering ikut seminar yang dimana sering kali kadang-kadang juga saya itu bukan hanya sekedar membutuhkan ilmunya tapi saya membutuhkan networkingnya saya butuh ketemu orang-orang baru saya butuh ketemu orang-orang yang punya mimpi jauh lebih besar daripada saya kadang-kadang kalau pas kita mandat segini aja udah cukup kok itu kenapa begitu karena bisa jadi lingkungan kita merasa sudah lebih hebat daripada lingkungan kita makanya kita perlu lingkungan yang jauh lebih gede lagi sehingga menantang diri kita untuk mencapai hal-hal yang jauh lebih besar lagi sehingga caranya bagaimana untuk merubah mindset kita yang pertama paling fundamental adalah rubah dulu temen bermain selama ini itu yang kedua iya ubah temen nongkrong kita tetap berteman sama mereka gak apa-apa tapi yang sering kita temui setiap hari idealnya adalah orang-orang yang punya kapasitas jauh lebih di atas nah gimana caranya orang yang mau lebih di atas ini berteman sama kita yang masih di bawah disitulah kita pentingnya masuk ke dalam komunitas atau kalau tidak bisa kita mendaftarlah di sebuah workshop mendaftarlah di seminar maka carilah workshop-workshop atau seminar-seminar yang bayarnya mahal karena orang di samping kanan-kiri kita plus minus mereka punya pendapatnya yang jauh lebih besar pastinya dan itu bisa menjadi jalan pintu masuk kita ke networking yang jauh lebih luas selamat menikmati